Oke baik selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, nama saya Yagin Berwira, saya berasal dari Universitas Yusuf Sampai Respirasi, di mana disini saya akan dibawakan cintur tentang kerja yang diri mencari kerja di menjaga bantuan terakhir pada penyakit akhir. Selanjutnya, di sini ada ada kerisinya ada penelanuan metode pembahasan berasal. Lalu penelanuan yang itu adalah latar belakang, di mana dengan kerja yang berubah dikarenakan situasi dan kondisi penempat COVID-19, di mana masih seharusnya beradaptasi dengan pendekatan kepercayaan diri dalam mencari kerja. Lalu yang saya gunakan pada penelanuan saya, teorinya adalah teori Satika 1997, menatakan bahwasannya, untuk adaptabilitas karir adalah kesiapan individu untuk mengatasi tubuh terprediksi dan mengaitannya dengan perubahan kondisi pekerjaan dan adaptabilitas karir merupakan kesiapan seseorang dalam melakukan pekerjaan. Lalu untuk yang disendiri menggunakan Bandura 1993, menatakan bahwasannya mahasiswa memang harus memiliki kepercayaan diri ketika mencari pekerjaan, tapi mahasiswa juga harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan yang ingin dicari. Hal ini akan mengaruhi hasil dari mahasiswa dalam mencari semua pekerjaan. Lalu tujuan penelitian sendiri adalah tujuan penelitian ini adalah sebagai ajuan pihak universitas untuk membantu menemukan langkah ke depan dalam dini mahasiswa, agar mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan mahasiswa. Serta juga mahasiswa tingkat akhir memahami bahwa misalnya harus mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum mencari sebuah pekerjaan dengan pekerjaan kemudian keakhir saat menemui COVID-19. Lalu metodenya, itu partisipannya adalah mahasiswa tingkat akhir yang hanya membuat deskripsi, atau pengumpulan data kita melalui sistem online atau Google Form, dengan sampling menggunakan non-probability sampling dengan purposive sampling. Lalu instrumen penelitiannya adalah menggunakan skala dari safikas, profil 2019, creditability scale atau CAA dengan jumlah 20 item yang sudah dimodifikasi. Lalu job software aplikasi menggunakan skala UNG yang dibuat oleh OneBone et alf pada tahun 2010 dan diadaptasi oleh OneBone et alf 2013, serta juga saya modifikasi sesuai dengan fenomena dan situasi dan kondisi satu. Itu pandemi COVID-19. Hasil uji validitasnya dan realitasnya adalah kondisi validitas karir adalah bergerak dari 0,339 sampai dengan 0,690. Sedangkan validitasnya bergerak di peromba alfa 0,864. Sedangkan validitas GSSE itu bergerak dari 0,355 hingga 0,675. Sedangkan validitas GSSE itu bergerak dari peromba alfa 0,846. Hasil uji normalitas, linearitas, dan korelasi, dan seperti itu. Yaitu normalitas data beteks karir adalah sepabilitnya P0,941 atau P lebih besar daripada 0,65. Serta normalitas GSSE P0,626 atau lebih besar dari P0,65. Sedangkan linearitasnya adalah P0,114 atau P lebih besar daripada 0,65. Sedangkan korelasinya adalah F0,554 atau P0,01 atau P-nya lebih kecil daripada 0,01. Hipotesisnya adalah Hipotesis yang dibuat pada penelitian ini adalah bahwasannya ada hubungan positif antara pecah diri mencari kerja dengan adaptabilitas karir. Semakin tinggi yang pecah diri dalam mencari kerja, semakin tingginya juga adaptabilitas karir pada mahasiswa terakhir seperti itu. Lalu sesuai dengan penelitian terdahulu dari penelitian Api Rosiana dan Farida tahun 2015, mengatakan bahwasannya pecah diri mahasiswa memang harus dimiliki dan ketika mencari kerjaan, akan tetapi mahasiswa harus memiliki juga kemampuan yang sesuai dengan percayaan yang ini di cari. Lalu kesimpulannya adalah berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwasannya. Hipotesisnya ini diterima. Dan hasil uji hipotesis yang sudah dilakukan adalah adanya hubungan yang positif dan signifikan antara pecah diri mencari kerja dengan adaptabilitas karir. Pada mahasiswa tingkat akhir, saat pandemi COVID-19, semakin tinggi kepecah diri, kepecah diri mencari kerja antara mahasiswa, maka akan semakin tinggi pula adaptabilitas karir mahasiswa saat pandemi COVID-19. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih nyaman maaf. Terima kasih. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih.